Oke guys, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Channel baru ini ya Ini adalah channel khusus Untuk Ketua 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 selesai jam segini pada istirahat nanti kebanyakan sore hari nanti datang banyak lagi Oke ini sekarang sedang persiapan tuh mempersiapkan tuh kailnya ini yang mancing untuk sementara si bocil bocil ini mancing ini bawa senjata nah ini sekarang kita review ini adalah salah satu alat yang bisa dibilang sudah modern ya tapi terinspirasi dari alat yang tradisional ini adalah kalau kita nyebutnya sih apa itu Mas ya jaring jaringan udang nah jebakan udang nah ini guys bentuknya seperti ini wah mantap yuk kita review wih seperti ini Oke kita tutorial kan dan nanti langsung dimasukkan ini ke sungai-sungai kasih umpannya apa ya Mas umpannya katul sama Hai nasi Oh dimasukkan kedalam situ ya untuk jebakannya ya Nah seperti payung guys nah modelnya kita seperti payung disini ada lubang-lubangnya nah ini sekarang kita masukin ini tuh nanti dikasih di lubang-lubang itu dikasih umpannya umpannya cukup sederhana ini dibikin umpannya dari katul sama nasi ya nasi yang sudah sisa juga enggak papa atau itu begatul itu makanan bisa padi nah makanan seperti ini guys mungkin ini di daerahmu nyebutnya apa ya beda panggak nah seperti ini rangkanya mirip payung guys nih mantap Hai ini kebetulan tadi bawah empat ini beli apa bikin sendiri ya Mas beli Wah bisa dong dibocorin belinya dimana ini online-online bisa sekarang kan sudah zamannya online guys bisalah cari sendiri di online juga pasti ada banyak nih nih ini rangkap udang udang-udang dibalik batu seperti ini wih alat ini batunya tinggal batu nisan nih alat ini bikin heran bikin jengkel nah tapi dimasukkan sini ini gitu kan biar masuk masuk dan biar masuk ular pun bisa masuk-masuk oke oke sekarang sedang persiapan nanti kita lihat lagi oke oke sekarang sedang meratakan ya umpannya biar biar rata dibagi menjadi empat karena memang tempatnya ini tadi empat jadi biar rata kalau siang hari di perdesaan ya khususnya di sawah seperti ini memang sepi guys nanti menjelang sore banyak banyak para pak tani datang ke sawah untuk ya sekedar melihat-lihat tanamannya ada hama bandak diesel diesel yang nyala dikontrol seperti itu jadi kehidupan di desa ini sangat nyaman sekali mungkin bagi guys mungkin bagi kalian yang tinggal di daerah perkotaan ya khususnya kota besar mungkin langka kesempatan seperti ini ya bisa bermain menyatu dengan alam seperti ini guys oke gimana sudah ready oke mantap oke sekarang mau disiapkan dulu jadi proses dan caranya seperti ini guys nah itu menggunakan tongkat ya kalau disini nyebutnya genter tuh cantol kan seperti itu guys jadi tidak perlu turun sampai ke bawah cukup dipakai nah pakai genter nah dia akan tenggelam nah seperti itu nanti kita tunggu beberapa saat sambil kita tinggal mancing oke cip yang kedua ini jebakan yang kedua mulai dipasang ada cara khusus pas untuk memasukkan itu mungkin milih-milih tempatnya atau gimana oh itu guys jadi ada tips juga untuk memilih tempat memasang jebakan itu kalau bisa dipilih lokasi yang kelihatan lebih dalam ya kalau dangkal biasanya jarang sih kalau udang itu udang itu rata-rata di bawah dia kalau ikan ngambang oke ini jebakan yang ketiga mantap oke oke guys sekarang selanjutnya terakhir ini ya cepatkan yang keempat ini kita pilih dulu agak ke sebelah sini guys nah itu kelihatan lebih dalam airnya tenang terakhir ini kita lihat ini ada juga si bocil sedang memancing guys dapet wih dapet topo wih Oh daun dapet sampah guys bocil ini pinter nih umur segini sudah senang mancing oke sementara itu dulu ya nanti kita review lagi hasilnya sementara kita tinggal untuk memancing ya sambil menunggu hasil jebakan yuk woi woi masa topi ya Tantai nih perang-perang sasi loh enggak ada judul-judul Hai lupi ya ada judul-judul adung emosinya woni akuis kadung mentah ini perang-perang sasiuk Hai kuer adon ngetok-ngetok anteni uji jane Oh no 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 hutan spesial ini kadang kukuh tak kaya murah betyou Iwe sekali ketem ketemu mas Tuh Tunggu sabar woih woih gue gak mau ini masalah gak mau perang-perang sasi gak mau perang-perang sasi sabar sabar ini nggak ngerti ngerti aku gak mau sabar sabar yang mau perang-perang sasi sabar 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 ini di damai sabar 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 ketoknya gak ketok ini masih ketok woih 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 itu guys kita cek dulu ya untuk hasil beberapa menit belum lama sih ya kita cek dulu ya ini kan baru ngecek seperti apa sistem perangkapnya ini ini ikan kecil-kecil kena semua guys ikan water sama orang hasilnya guys ini kita ngambil air dari air diesel yang ada di sawah ya batuk batuk aduh kecil-kecil nanti kita nanti biar bisa lihat hasilnya tuh mantap wih lu ini nanti yang kecil-kecil udang yang kecil-kecil bisa untuk memberi makan ini apa arwana guys arwana di rumah ada arwana segede lengan ya lebih gede lagi lah sepetis ik seingannya udang yang kecil-kecil kayak gini tuh ada wadr tuh lumayan gede tuh mantap wih banyak sekali tuh wajah tuh wih wih ini hanya 5 detik 5 menit ini tadi durasi kita masang jebakan kurang lebih sekitar 5 menit guys sudah mendapatkan hasilnya kalau ingin lebih banyak lagi ya lebih lama lagi jadi hasilnya sekarang kita pasang lagi guys sambil nunggu meluangkan waktu sampai sore nanti oke masuk wuh kekerinya kayak gileng-gileng gak jaket kulit ini jaring yang ketiga ini jaring yang ketiga jebakan yang ketiga wih ini lebih banyak ini kecil-kecil ada keong ada cuyek semua masuk wih tuh banyak sekali guys terus 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 selamat menikmati